Gali bekerja di sebuah perusahaan tekstil yang ada di kotanya. Dia menjabat sebagai operator produksi bersama dengan temannya yaitu Bayu. Saat itu mereka berencana untuk melakukan pendagian bersama dengan teman-teman lainnya. Kebetulan di perusahaannya ada jatah cuti selama seminggu. Entah dikarenakan apa, Bayu mengajak teman-temannya untuk pendagian ke gunung lawu. Antara lain, Ardi, Daniel, Citra, dan Sati. Mereka berencana pergi berenam untuk pendagian kali ini. Memang mereka semua memiliki hobi pendagian gunung. Karena pendagian gunung bisa mengurangi stres, meningkatkan kesehatan jantung. Apalagi ketika sudah sampai puncak, akan melihat pemandangan dari atas gunung yang begitu indah. Kala itu, keenamnya sudah menyiapkan berbagai perlengkapan untuk mendaki ke gunung. Dengan membawa tas karir atau tas rensel untuk membawa pakaian, makanan, serta tenda. Hari itu, sekitar pukul 12 siang, mereka berangkat dari rumah menuju ke base camp pendagian dengan menggunakan sepeda motornya. Mereka saling berpanjangan, karena jumlahnya juga memang genap. Sekitar pukul 5 sore, mereka sudah sampai di base camp pendagian gunung lawu. Kebetulan, saat itu hujan turun dengan cukup deras, membuat mereka berteduh sejenak, Sambil menunggu rombongan pendaki lainnya untuk bergabung naik bersama ke puncak. Namun, tidak ada pendaki lain yang datang untuk naik bersama. Untuk menuju ke pendagian gunung lawu, ada 5 jalur pendagian di gunung lawu, yaitu via cemoro sawu, via cemoro kandang, via cani ceto, via tambak, dan via singolawu. Nah, mereka memilih jalur pendagian gunung lawu, via cemoro sawu, karena pada jalur pendagian ini memiliki banyak fasilitas yang lengkap, seperti tempat ibadah, pedagang yang buka hingga malam, medan pendagiannya yang mudah dilalui, dan banyak ketersediaan air untuk para pendaki. Tidak hanya itu, jalur pendagian ini memiliki petunjuk arah yang jelas, hujan sudah mulai rada, sekitar pukul setengah enam. Di base camp atau pos satu ini, mereka mendaftarkan diri terlebih dahulu, dan membayar biaya administrasi. Setelah mereka selesai membayar biaya administrasi, mereka mulai perjalanannya, sekitar pukul enam malam. Eh, lo yakin baik, udah berangkat sekarang? Tanya galih. Ya, yakinlah, memangnya kenapa? Nanti, biar sampai sana subuh, leh, ucap Bayu. Yaudah, kita jalan, lagian, gak ada pendaki lain juga selain kita, timpal ardi. Akhirnya, mereka memulai perjalanan ke puncak dengan keadaan jalan yang masih basah, karena habis dikuyur hujan. Mereka berenam melewati jalan, berakar dan licin, membuat mereka berjalan hati-hati. Apalagi, mereka membawa beban, tas karir yang digendongnya, bermuatan berat. Kebetulan, Seti ini memiliki indera ke-6. Jadi, dia bisa melihat sosok-sosok yang tidak kasat mata. Pendakian ini dipimpin oleh Bayu yang berada di depan. Karena, Bayu ini orangnya pemberani dan tidak takut. Barisan kedua, ada Seti. Ketiga citra, keempat ardi, kelima galih, dan keenam adalah danil. Mereka berbaris rapih, sesuai dengan instruksi yang sebelumnya sudah dibicarakan. Tiba-tiba, Seti melihat ada seekor harimau loreng, menatap tajam ke arahnya Seti, dengan tatapan yang tidak mengenakan. Eh, ada harimau, aku takut, ucap Seti. Udah, kita jalan aja yuk, gak usah hiraukan. Yang penting, kita gak ganggu mereka, ucap Bayu. Bayu mengajak ngobrol kepada Seti. Dengan candaannya, karena Bayu ingin mengalihkan pandangannya Seti kepada sosok-sosok yang ada di hutan itu. Mereka melewati jalan terjel berakar dan licin. Hanya dengan menggunakan penerangan lampu senter yang tidak begitu terang. Di sepanjang jalan, ardi membacakan doa. Karena, ardi ini merupakan anak yang penakut. Namun, memiliki adrenali untuk ikut mendaki. Karena, dia juga ingin mencari pengalaman dan teman-teman baru. Sekitar pukul 7 malam, mereka berhenti sejenak untuk istirahat di samping pohon-pohon besar yang ada di hutan. Kita berhenti dulu yuk, istirahat, ucap Bayu. Iya, aku juga capek nih, ucap Daniel. Akhirnya, mereka berhenti sejenak untuk meneguk air putih yang sudah dibawanya dari rumah. Sedangkan, yang laki-laki sibuk menyalakan putung rokoknya. Tiba-tiba, pandangan galih menuju kepada sosok kakek tua yang sedang duduk di arah belakang mereka. Kakek tua itu menggunakan jubah hitam dengan seputung rokok di tangannya. Dan, ada tongkat kayu berada di sampingnya. Kenapa tiba-tiba ada kakek tua? Padahal, tadi kita lewat tidak ada siapa-siapa. Ucapnya, dalam hati. Sosok kakek itu menatap ke arah galih. Sepertinya, teman-teman yang lain tidak melihat sosok itu. Akhirnya, galih memalingkan pandangannya ke arah teman-temannya. Beberapa saat kemudian, saat galih menatap kembali ke tempat kakek itu. Tiba-tiba, kakek tua itu menghilang. Dan, sudah tidak ada di tempat itu lagi. Pikiran galih mulai berkecamuk dengan apa yang dilihatnya tadi. Galih mencoba membaca doa-doa yang dia hafal. Untuk meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Udah, ayo kita lanjutkan perjalanan lagi. Ucap bayu. Semua rekan-rekannya ini sudah kembali berdiri. Dan bersiap melanjutkan perjalanan. Sedangkan galih masih saja melamun. Kemudian, Daniel mengagetkan galih dengan menepuk pundaknya. Woy, jangan melamun. Ayo kita lanjut perjalanan lagi. Teriak Daniel. Eh, oh iya ayo. Jawab galih. Terpatah-patah. Kamu jangan melamun lih disini. Ucap bayu. Galih menganggukkan kepalanya. Dan berbaris kembali. Untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita. Akhirnya, mereka sampai di pas dua. Mereka berhenti sejenak. Untuk mempersiapkan diri. Melanjutkan jalur pendakian. Sudah memasuki hutan. Jalan mulai menanjak. Jalur pendakian masih berupa batu. Yang tertata rapi. Mereka melanjutkan perjalanan kembali. Suasananya semakin dingin dan mencekam. Di dalam hutan, terdengar suara hewan-hewan yang saling bersahutan. Seperti monyet, jangkrik, harimau, dan lain-lain. Dengan berhati-hati, mereka berjalan. Karena jalanannya menanjak. Berupa pebatuan yang licin. Apalagi dengan melewati jalan setapak. Tiba-tiba, Seti melihat. Ada sosok kuntilanak yang sedang memandanginya. Dari atas pohon yang cukup tinggi. Astagfirullah. Ucap Seti terkejut. Kenapa, Set? Tanya Citra. Ada mbak kunti di atas. Jawab Seti. Dengan menunjuk ke arah atas pohon. Ah, yang bener loh, Set. Timbal Daniel. Seketika tubuh mereka merinding. Mendengar apa yang dikatakan oleh Seti. Memang, mereka tidak bisa melihat sosok itu. Tapi, mereka percaya dengan Seti. Karena, mereka tahu kalau Seti merupakan anak Indigo. Sudah, kita berdoa saja. Lanjut jalan. Ucap Bayu. Mereka semua berdoa masing-masing. Di dalam hatinya. Dengan terus melanjutkan perjalanan. Tolong. Tolong. Terdengar suara seseorang yang meminta tolong. Yang entah dari mana suara itu. Seketika, membuat perjalanan mereka terhenti. Kalian, mendengar suara minta tolong gak? Tanya Citra. Iya, dengar. Ih, aku takut. Ucap Pardi, yang penakut. Ah, udah. Jangan hiraukan. Itu, sosok yang mencoba mengalihkan kita. Ucap Galih. Bener. Kita lanjut saja. Ucap Daniel. Ada sosok hitam tinggi besar. Dengan mata merah menyala. Menatap ke arah Seti. Dengan tatapan yang tajam. Membuat Seti menarik jaket. Yang dikenakan Bayu. Di depannya. Dia, memegang jaket Bayu. Dengan aratnya. Ada apa Set? Kamu kok ketakutan gitu? Tanya Bayu. Aku takut. Ada sosok menyeramkan tinggi besar. Menatap ke arah kita. Ucap Seti. Sudah Set. Jangan hiraukan. Pintah Bayu. Sekitar. Pukul setengah sembilan malam. Mereka sampai di pos tiga. Dengan beberapa pendaki yang lain. Yang sudah sampai. Terlebih dahulu. Lahan. Yang berada di pos tiga. Cukup luas. Banyak rombongan. Pendaki lain. Yang mendirikan tenda di pos tiga. Membuat Bayu. Dan teman-temannya. Ikut mendirikan tenda. Untuk beristirahat sejenak. Ayo kita dirikan tenda disini dulu. Sekalian istirahat. Ucap Galik. Iya. Ayo. Aku juga capek banget nih. Jawab Citra. Ya sudah. Kita buat tendanya sekarang. Timpal Bayu. Akhirnya. Mereka memutuskan. Untuk mendirikan tenda. Di pos tiga. Untuk beristirahat terlebih dahulu. Karena. Tubuhnya terasa lelah. Mereka. Mendirikan dua tenda. Tenda pertama. Milik Citra dan Seti. Sedangkan. Tenda yang kedua. Diisi oleh keempat laki-laki. Setelah selesai. Mendirikan tenda. Mereka. Masuk ke dalam tendanya masing-masing. Untuk beristirahat. Sedangkan Seti. Tiba-tiba saja. Ingin buang air kecil. Cit. Kok kebelet pipis ya. Ayo antrin aku. Ucap Seti. Ia ayo. Aku juga lumayan kebelet nih. Jawab Seti. Keduanya. Pergi. Ke arah semak-semak. Yang letaknya berada sekitar satu meter. Dari tenda yang mereka buat. Sedangkan. Tenda-tenda yang lain. Terasa sepi semuanya. Sudah terlelap tidur. Saat itu. Seti. Terlebih dahulu. Yang buang air kecil. Karena. Mereka saling bergantian. Untuk berjaga. Setelah Seti selesai. Kini. Giliran Citra. Dan Seti. Yang menjaga. Memantau sekitar. Tiba-tiba. Pandangan Seti. Tertuju. Kepada rumah pemukiman warga. Dengan lampu. Yang berjumlah banyak. Cit. Disini. Kok masih ada pemukiman warga ya. Apa gak takut. Mereka tinggal disini. Ucap Seti. Ah. Mana aku tahu Set. Mungkin. Sudah terbiasa. Tinggal disini. Jawab Citra. Srek. Tiba-tiba. Seti dan Citra. Mendengar. Seperti ada suara. Dedaunan. Yang sedang ditebang. Set. Kamu dengar sesuatu gak? Ucap Citra. Ia dengar. Jawabnya singkat. Kemudian. Keduanya saling pandang. Mendengar. Suara itu berkali-kali. Membuat mereka. Seketika merinding. Seti pun mengelus tubuhnya. Dengan kedua tangannya. Karena merinding. Cit. Udah belum. Ayo kita pergi. Ucap Seti. Ya. Udah nih. Bentar. Aku benerin celana dulu. Jawab Citra. Keduanya. Kembali. Ketendanya. Untuk beristirahat. Dan berusaha tidur. Namun. Saat ditenda. Mereka. Tidak bisa tidur. Karena. Mereka mendengar. Seperti. Ada kegaduhan. Dan keramaian. Di depan tendanya. Karena penasaran. Seti. Mengintip. Ke arah depan tenda. Dengan perlahan-lahan. Yang diikuti oleh Citra. Dari belakang. Betapa terkejutnya. Mereka. Saat melihat ke arah luar tendanya. Bahwa mereka. Berada di tengah-tengah pasar. Dengan hanya tenda mereka. Yang berdiri. Di tengah keramaian pasar itu. Mereka. Melihat ke kanan. Dan ke kiri. Akan tetapi. Tidak melihat tenda-tendah. Rombongan pendaki lain. Pasar. Ucap Seti. Kenapa kita. Tiba-tiba berada di pasar. Ucap Citra. Seti. Menggeritkan dahinya. Seolah bingung. Dengan apa. Yang terjadi saat ini. Mereka. Saling mencubit tangan. Bahkan pipinya. Karena. Takut. Ini semua. Hanyalah sebuah mimpi. Au. Sakit. Berintihnya. Ternyata. Semua ini nyata. Bukan mimpi. Terlihat. Semua orang. Yang berada di dalam pasar itu. Menggunakan baju jarik coklat. Ada Jawa. Orang zaman dulu. Namun. Mereka semua. Dengan wajah. Yang pucat pasi. Dengan wajahnya. Yang datar. Tanpa senyum apapun. Untuk menggambarkan ekspresinya. Tiba-tiba. Ada sosok nenek tua. Brambut sudah memutih semua. Mendekat ke arah tendanya Seti. Dan Citra. Pergi dari sini. Ucapnya. Seti. Yang sontak terkejut. Dengan ucapannya. Menutup kembali tendanya. Udah. Kita berdoa bareng saja. Supaya mendapat perlindungan. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ucap Seti. Seti dan Citra. Saling menggenggam tangannya. Dan berdoa bersama. Dengan kosyu. Meskipun. Banyak gangguan. Yang menghampiri mereka. Namun. Mereka tidak menghiraukan. Tubuh keduanya. Saling gemeteran. Dan nafasnya. Yang tidak teratur. Karena ketakutan. Tiba-tiba. Hembusan angin kencang datang. Seakan. Ingin merobohkan tenda. Yang sudah didirikan oleh keduanya. Singkat cerita. Setelah beberapa menit. Mereka berdoa. Mereka. Mencoba untuk membuka kembali. Pintu tendanya. Dan. Mereka menghela nafas panjang. Karena. Mereka sudah kembali. Berada pada tenda-tenda. Rombongan pendaki yang lain. Alhamdulillah. 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 Kita sudah kembali. Ketempat semula. Ucap syati. Alhamdulillah. Jawabnya citra. Sekitar. Pukul 11 malam. Mereka. Akhirnya. Baru bisa tertidur. Dengan lelapnya. Galih. Baun lebih awal. Dari teman-temannya. Entah kenapa. Dia. Memandang. Ke arah pintu tendanya. Dengan menghisap rokok. Yang ada di tangannya. Dan menikmati. Pemandangan. Yang ada di pos tiga itu. Ada juga. Beberapa pendaki lain. Yang sudah bangun. Dan ada juga. Yang duduk di luar tendanya. Tiba-tiba. Pandangan galih. Mengarah kepada sosok kakek tua. Yang ada. Di perjalanan pos kedua. Duduk berada. Di samping pohon besar. Yang ada di depan tendanya. Jaraknya. Sekitar 7 meter. Dari tendanya. Sosok kakek tua. Tua itu. Memandangi. Dengan tatapan. Yang tidak enak. Ke arahnya. Dengan menghisap rokoknya. Dan tak lupa. Dengan tongkat kayu. Yang berada di sisinya. Melihat. Sosok kakek tua itu. Gali. Kembali masuk ke tenda. Dan menutupnya. Dengan rapat. Karena. Dia takut. Dan. Juga tiba-tiba saja. Tubuhnya. Terasa merinding. Seakan. Gali memutuskan. Untuk tidur kembali. Untuk mengumulkan energi nantinya. Sekitar pukul 1 malam. Bayu terbangun. Melihat. Waktu di ponselnya. Ternyata. Sudah menunjukkan. Pukul 1 malam. Bayu pun. Membangunkan teman-teman yang lain. Untuk melanjutkan kembali. Perjalanannya. Menuju ke pos berikutnya. Karena. Supaya cepat sampai. Terlihat. Para rombongan pendaki. Yang lain. Juga sudah mulai melanjutkan kembali. Woi. Bangun. Bangun. Sudah jam 1. Ayo kita lanjutkan perjalanan lagi. Teriak Bayu. Ketiga temannya itu pun. Terbangun. Mendengar. Teriakan Bayu. Haa. Ngantuk. Lenguh Daniel. Sudah ayo. Kita siap-siap. Bangun semua. Itu Seti dan Citra tolong dibangunin. Pintah Bayu. Mereka bangun. Dan mengemasi barang-barang bawaannya. Dan merapikan kembali tendanya. Sedangkan Ardi. Sibuk membangunkan Citra dan Seti. Set. Cit. Ayo bangun. Ucap Ardi. Eh iya Ar. Sudah jam berapa ini? Tanya Seti. Sudah jam 1. Ayo cepat beres-beres. Jawab Ardi. Seti dan Citra pun bangun. Dan mengemasi barang-barang. Dan juga merapikan tendanya. Mereka berdua tidak menceritakan semuanya kepada teman-temannya. Mereka berniat menceritakannya nanti. Jika sudah mendaki. Sekitar pukul 1 malam. Mereka melanjutkan kembali. Perjalanannya menuju ke pos 4. Jalanan yang dilewati. Mulai menanjak hebat. Hutan semakin lebat. Dengan mata yang masih mengantuk. Mereka terus melanjutkan kembali perjalanannya. Dengan pantang menyerah. Entah mengapa Seti di sepanjang jalan. Merasa ada yang mengawasi mereka. Namun tidak tahu siapa yang mengawasi. Hawa dingin yang sangat menusuk ke dalam tubuhnya mereka. Membuat tubuhnya terasa menggigil. Untung mereka sudah menyiapkan jaket masing-masing. Dari rumah. Jaketnya langsung dipakai. Untuk mengusir rasa dinginnya itu. Dengan penuh kehati-hatian. Mereka saling berpegangan. Karena jalanannya yang menanjak hebat. Bahkan licin. Karena dikuyur hujan. Tadi sore. Mereka berjalan sangat pelan. Dan hati-hati. Karena yang penting mereka selamat. Sampai tujuan. Setelah sekitar 20 menit perjalanan. Mereka berhenti sejenak. Karena nafasnya ngos-ngosan. Dengan keadaan jalan yang menanjak. Kita berhenti dulu ya. Aku ngos-ngosan. Capek banget. Ucap setera. Yaudah kita duduk dulu sebentar. Jawab Bayu. Seti kakinya diselonjorkan. Kedepan dengan dipijitnya. Dengan kedua tangannya sendiri. Mereka meneguh botol air putih. Yang dibawanya masing-masing. Di dalam tas. Tiba-tiba. Pandangan seti tertuju. Pada sekor harimau loreng. Berada di tengah hutan. Hadapannya dia duduk. Harimau itu. Menatap dengan tajam. Seakan. Ingin memangsa seti. Eh. Kalian lihat. Itu harimaunya. Serem banget ya. Ucap seti. Kamu tidak usah hiraukan set. Udah. Kamu fokus saja. Jawab galih. Mereka. Saling bersander. Pada pepohonan. Yang besar. Dan tinggi. Di belakang punggungnya. Huh. Masih jauhkah perjalanannya. Tanya citra. Ya lumayan cit. Kita. Sampai puncak harga 2 milah itu. Sekitar pukul 5 pagi kayaknya. Ucap bayu. Masih jauh ya. Ternyata. Timbal seti. Kenapa memangnya. Kalian sudah gak kuat. Tanya danil. Kuat kok. Jawab seti singkat. Setelah 10 menit. Mereka beristirahat. Akhirnya. Mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Ayo gas. Kita lanjut lagi. Ucap bayu. Mereka. Merapikan minuman. Dan makanan kembali. Lalu. Menggendong tas ranselnya masing-masing. Yang sebelumnya. Diletakkan di tanah. Sepanjang jalan. Di tengah hutan. Menuju ke pos 4. Mereka. Tidak melihat rombongan pendaki lain. Yang ada. Hanya rombongan mereka saja. Berenam. Mungkin. Rombongan lain. Sudah lebih jauh berjalannya. Karena kan. Rombongannya bayu lebih sering beristirahat. Karena lelah. Di tengah-tengah perjalanan. Bayu. Digagetkan. Oleh sekor ular besar. Yang berukuran. Sepohon batang pisan. Astagfirullah. Ya Allah. Teriaknya. Yang menghentikan langkah kakinya tiba-tiba. Barisan lain. Yang berada di belakangnya. Jadi saling tertabrak. Ada apa bayu. Tanya galih. Ada ular. Gede banget tuh. Ucap bayu. Menuju ke arah depan. Sati dan Sitra. Beserta yang lainnya. Sontak terkejut. Karena. Baru kali ini. Mereka. Melihat seekor ular yang gede. Yang tidak wajar. Mereka. Berjalan muncur. Karena takut. Karena. Ular itu bisa saja. Memakan tubuh mereka berenam. Dengan mudahnya. Ular itu. Melintang. Di tengah jalan. Memotong jalan. Yang akan mereka lalui. Mereka semua. Bergedik ngeri. Melihat ular itu. Kayaknya. Itu ular siluman deh. Ucap Sati. Bisa jadi sih. Soalnya. Tidak wajar bentuknya. Jawab galih. Udah. Kita berdoa sama-sama yuk. Ucap Ardi. Akhirnya. Mereka berdoa bersama. Dan melihat ke arah ular. Yang menutup jalan. Ular itu. Tidak hanya besar. Tetapi. Sangat panjang. Sampai beberapa menit. Tak kunjung terlihat. Ujung ekornya. Setelah beberapa menit. Akhirnya. Ular itu pergi. Entah kemana. Tidak tampak wujudnya kembali. Bismillah. Ayo kita lanjut jalan. Ucap Bayu. Keenam pemuda itu. Melanjutkan kembali. Perjalanannya. Menuju ke pos 4. Setelah satu jam setengah. Mereka semua. Akhirnya sampai. Di pos 4. Tepat pukul 3 dini hari. Mereka. Beristirahat sejenak. Di pos 4. Dengan rombongan lain. Yang tertidur. Di tendanya masing-masing. Tetapi. Rombongan Bayu. Tidak mendirikan tenda. Soalnya. Nanggung. Mereka. Meneguh ke air putih. Yang terlihat. Masih sisa sedikit. Kalian mau buah gak? Aku bawa buah nih. Ucap Seti. Dari tadi kek. Kenapa baru nawarin sih? Jawab Daniel. Iya. Kan ini buat cadangan air minum habis. Ucap Seti. Memang. Seti. Sengaja membawa buah apel. Dan jeruk. Yang memiliki banyak air. Air dalam buahnya ini. Bisa untuk cadangan. Kalau air minumnya habis. Bisa untuk menahan rasa lapar. Dan haus. Ketika di jalan. Ini. Aku kasih satu-satu ya. Sisanya. Buat nanti. Ucap Seti. Dengan membagikan buah apel. Kepada kelima temannya. Makasih ya Set. Ucap kelimanya. Seti. Hanya tersenyum. Kepada kelima temannya. Mereka semua. Melahap. Buah apelnya. Dengan semangat. Karena. Sedari tadi. Sudah menahan lapar. Rombongan bayu. Duduk beristirahat. Dengan melepaskan sepatu masing-masing. Yang dikenakannya. Lalu. Menyalonjorkan kakinya. Untuk melemparkan otot-otot kaki. Yang sudah menegang. Karena. Perjalanan tadi. Satu persatu. Buah apel. Yang dimakan mereka. Mulai habis. Tak tersisa. Ayo. Kita jalan lagi. Pinta galih. Aku boleh tituh dulu gak sih? Soalnya masih ngantuk banget. Ucap Sitra. Boleh. Tapi kamu ditinggal sendiri disini. Jawab Ardi. Sitra. Jadi cemberut. Dan dengan malas. Memakai kembali sepatunya. Setelah semuanya. Sudah siap berperes. Dan memakai kembali sepatunya. Mereka. Melanjutkan kembali perjalanannya. Waktu. Sudah menunjukkan. Pukul setengah empat pagi. Mereka. Menuju ke pos lima. Dengan jelur pendakian. Mulai terbuka. Tandanya. Mereka akan mulai meninggalkan kawasan hutan. Tapi. Jalanan masih menanjak. Wah. Akhirnya. Kita tidak melewati hutan belantara lagi. Yang menyeramkan. Ucap Ardi. Iya sih. Tapi kan. Jalanannya masih sama. Menanjak. Kita kudu ekstra nih. Tenaganya. Timpal Daniel. Udah-udah. Gak usah banyak bacot. Kita jalan lagi. Ucap Galih. Di tengah-tengah perjalanan. Lagi-lagi. Galih melihat. Ada sosok kakak tua. Dengan jubah hitam. Dan rokok. Serta tongkat kayu. Yang dipegangnya. Galih. Melihat kakak itu. Berada di belakang pohon besar. Dia. Seperti mengawasi. Langkah mereka. Dengan tatapan. Yang tidak mengenakan. Kita percepat lagi ya. Jalannya. Ucap Galih. Memangnya kenapa nih. Tanya Bayu. Ya. Gak apa-apa sih. Kan biar cepat sampai. Jawab Galih berbohong. Mereka. Akhirnya mau percepat lagi. Perjalanannya. Pandangan Galih. Hanya fokus ke bawah jalanan. Yang dilaluinya. Dan tidak berani. Menatap kembali. Ke arah kakak tua. Yang mengikuti mereka. Saat Galih. Melihat ke arah jalan setapak. Yang dilaluinya. Dia. Melihat ada jejak kelapa kaki seseorang. Menuju ke arah bagian kiri jalan. Dengan sengaja. Galih melihat. Langkah jejak kaki. Ternyata. Jejak sosok kakek tua tadi. Yang tiba-tiba. Muncul dalam pandangan Galih kembali. Astagfirullah. Ucapnya. Kenapa nih. Kamu kok. Terlihat takut gitu. Tanya Citra. Anu. Gak apa-apa. Aku terasa capek aja. Jawabnya. Dengan tersenyum kecut. Ke arah Citra. Saat Galih. Memalinkan wajahnya kembali. Ke arah sosok kakek tua itu. Tiba-tiba. Kakek itu menghilang. Entah kemana. Sungguh. Membuat Galih ketakutan. Karena. Hanya dia sendiri. Yang melihat kakek tua itu. Meskipun saya tipeka. Terhadap hal seperti itu. Entah kenapa. Dia tidak melihat. Sosok kakek tua itu. Matanya. Seperti ditutupi. Sekitar. 30 menit perjalanan. Akhirnya. Mereka sampai juga. Di pos 5. Mereka. Istirahat. Di pos 5. Untuk mengambil sumber air. Yang tersedia di pos 5. Mereka. Bergiliran. Untuk mengisi botol air minum. Yang sudah habis. Dengan diisi air. Yang berasal dari sumber alam. Mereka. Duduk sejenak. Dengan saling bencang krama. Dan meneguk air minum. Yang berasal dari sumber alam. Airnya jernih ya. Ucap Adi. Dengan polosnya. Ya jernih lah. Dari sumbernya langsung kok. Jawab Daniel. Mereka berdua. Memang seperti Tom dan Jerry. Kalau bertemu. Selalu saja berantem. Dan berbeda pendapat. Kita masih lama gak sih. Kok kayaknya. Gak sampai-sampai deh. Dari tadi. Ucap Seti. Ya kamu sadar kan. Dari tadi. Kita juga lebih sering beristirahat. Jadinya. Ya lama. Sampai puncaknya. Jawab Bayu. Seti. Hanya terdiam. Tidak menjawab. Udah. Kita istirahat dululah. Tinggal sekitar satu jam berjalan lagi. Kita sampai kok. Yang penting. Stamina kita terjaga dulu. Gak usah buru-buru. Jawab Galih. Iya. Iya. Mereka. Merebahkan tubuhnya. Pada tas ransel. Yang diletakkan. Pada punggunya. Sebagai alas. Untuk bersander. Sekitar. 15 menit mereka beristirahat. Akhirnya. Mereka meneruskan kembali perjalanannya. Sudah yuk. Kita jalan lagi. Semangat. Tinggal sedikit lagi. Ucap Bayu. Dengan bermalas-malasan. Mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Kali ini. Mereka melihat jalur pendakian. Yang sudah mulai melandai. Dari pos 5. Kesendang derajat. Hanya butuh waktu 5-10 menit. Kali ini. Cukup ringan. Untuk mereka lalui. Karena. Sudah melandai. Tidak seperti sebelumnya. Tiba-tiba saja. Di perjalanan. Seti. Mengeluh. Dadanya sesak. Dan kepalanya. Teramat pusing. Aduh. Sakit. Rintihnya. Eh. Kamu kenapa Seth? Kamu gak apa-apa kan? Tanya Citra. Dadaku sesak banget. Kepalanya juga pusing. Jawabnya. Duh. Gimana ini guys? Apa kita mau lanjut? Tanya Citra. Tahan Seth. 5 menit lagi. Kita sampai di sendang derajat. Nanti. Kita istirahat di sana. Ucap galih. Akhirnya. Sethi dipapah. Oleh Citra. Mereka. Berjalan bersampingan. Untungnya. Jalannya sudah melandai. Jadi. Bisa berjalan bersampingan. Singkat cerita. Akhirnya. Mereka sampai. Di sendang derajat. Mereka. Berhenti sejenak. Dan. Mengambil sumber air kembali. Yang ada di sendang derajat. Untuk bekal selanjutnya. Ini. Minum yang banyak Seth. Biar dadanya tidak sesak lagi. Kamu bawa obat gak? Ucap Citra. Iya makasih Cit. Bawa sih. Jawabnya. Yaudah. Kamu minum dulu. Biar mendingan. Ini aku ada roti. Kamu makan dulu. Ucap Citra. Seti. Memakan roti. Pemberian dari Citra. Dan meminum obat. Ketika Sethi. Sudah mendingan. Mereka. Melanjutkan perjalanannya kembali. Menuju ke Hargo Dalem. Jalur pendagian. Dari sini. Mulai menanjak ringan. Karena. Kamu akan menuju. Puncak Hargo Dalem. Menuju ke Hargo Dalem. Menuju ke Hargo Dalem ini. Selama 10 menit. Sama seperti. Dari pos 5. Menuju ke Sendang Derajat. Mereka bernam. Berjalan. Dengan berhati-hati. Karena. Mengkhawatirkan keadaan Sethi. Yang masih melemah. Kamu masih kuat gak Seth? Tanya Bayu. Insya Allah. Kuat kok Bayi. Tadi kan. Udah makan roti. Sama minum obat. Jawabnya. Syukurlah. Kalau begitu. Jawabnya. Sesampainya. Mereka di persimpangan. Jalur pendagian Gunung Lawu. Tepatnya. Sudah sampai. Di Hargo Dalem. Mereka. Beristirahat sejenak. Di warungnya Mbok Iem. Untuk membeli makanan ringan. Mereka semua. Sarapan nasi terlebih dahulu. Di warung Mbok Iem. Kebetulan. Warung Mbok Iem. Sudah siap semua masakan. Untuk sarapan pagi. Karena. Mereka menyiapkan tenaganya. Untuk melanjutkan perjalanannya. Yang kali ini akan terus menanjak. Hingga puncak. Setelah selesai sarapan. Mereka. Melanjutkan kembali. Perjalanannya. Yang terakhir. Menuju ke puncak Hargo Dumilah. Di perjalanan kali ini. Mereka harus berhati-hati. Karena. Jalur pendagian menanjak terus. Sampai puncak. Sejati Hargo Dumilah. Waktunya. Yang ditempuh. Menuju ke puncak Hargo Dumilah. Sekitar. Kurang lebih 40 menit. Dengan tenaganya. Yang sudah tergumpul. Mereka. Dengan semangat. Menaiki jalanan yang menanjak. Jalanannya. Tidak terlalu terjal. Hanya saja menanjak. Masih lama kah? Ucap Daniel. Bentar lagi. Kita sampai. Jawab Gali. Semburat sinar matahari. Mulai memunculkan sinarnya. Di perjalanan. Detik-detik. Menuju ke puncak Dumilah. Singkat cerita. Selama 40 menit. Perjalanan. Dari Hargo Dalem. Akhirnya. Mereka sampai juga di puncak. Dengan pemandangan yang indah. Sungguh Allah menciptakan pemandangan. Yang begitu indah. Dan sedap dipandang mata. Semburat sinar matahari. Mulai muncul. Dari ufuk timur. Mereka. Saling mengambil gambar. Dengan ponsel HPnya masing-masing. Untuk mengabadikan momen. Tidak sia-sia. Perjalanan mereka semalam. Dengan disuguhi. Pemandangan yang menyejukkan mata. Mereka. Saling berfoto bersama. Dan disana juga. Sudah banyak rombongan pendaki. Yang sudah sampai duluan. Setelah selesai berfoto-foto. Mereka. Kembali mendirikan tendanya masing-masing. Seperti biasa. Mereka. Membuat dua tenda. Tenda laki-laki. Berukuran lumayan besar. Dan luas. Tenda mereka. Letaknya bersebelahan. Jadi. Kalau ada apa-apa gampang. Sedangkan tenda milik setik dan citra. Lebih kecil. Dari tenda mereka. Karena kan. Hanya ditempati berdua saja. Sekitar pukul sembilan pagi. Mereka. Sibuk membuat ministan. Dengan kompor listrik. Yang sudah dibawanya. Dari rumah. Aku mau masang ministan. Kalian mau gak? Tanya Seti. Kepada keempat laki-laki. Mau. Jawabnya serempak. Akhirnya. Seti membuatkan enam ministan. Untuk teman-temannya. Dengan dibantu oleh citra. Sedangkan. Keempat laki-laki itu. Masih saja sibuk. Mengabadikan momennya. Dengan berfoto-foto. Mereka. Sengaja menginap di atas. Sampai nanti malam. Dipunsak. Karena kan. Udah capek-capek. Masa ia harus langsung turun. Nih minyak. Udah jadi. Makan dulu gih. Foto-fotonya nanti lagi. Ucap Seti. Mereka. Menyantap mie rebus. Buatan Seti dan citra. Dengan menikmati pemandangan puncak. Yang begitu sejuk. Dan indah. Siang harinya. Mereka. Tidur di dalam tenda. Karena. Untuk menyiapkan. Tenaganya pulang. Nanti malam. Ayo tidur semua. Ngumpulin tenaga lagi. Biar kuat. Nanti perjalanan pulangnya. Ucap Bayu. Seti dan citra. Nuju ke dalam tendanya. Dan bergegas untuk tidur. Suasananya. Siang itu. Cukup panas. Dengan terik matahari. Yang menyengat. Membuat seluruh pendaki. Masuk ke dalam tendanya masing-masing. Untuk tidur. Namun. Saat itu. Seti dan citra. Tidak bisa langsung tertidur. Mereka. Main game. Di ponselnya. Karena. Kalau main akun sosmed. Tidak ada jaringan. Yang masuk ke dalam ponselnya. Singkat cerita. Sore harinya. Mereka menikmati. Keindahan senja. Yang berwarna jingga. Tak lupa. Seperti biasa. Mereka. Mengabadikan momen senja. Di sore harinya. Hari mulai petang. Suara ajan. Dari pengingat HP-nya berbunyi. Mereka pun. Melaksanakan sholat. Sesuai dengan arah kiblat. Dengan menggunakan kompas HP-nya. Sebagai petunjuk arah. Setelah selesai sholat. Mereka. Memasak ministan kembali. Untuk makan malam. Dengan beberapa cemilan makanan. Mereka. Berniat untuk turun. Dari puncaknya. Sekitar pukul 12 malam. Kalau tidak. Ada halangan. Saat Sati dan Sitra. Sedang asik memasak. Daniel. Ardi. Serta Bayu. Sedang asik. Mainan kenterung. Yang dibawanya dari rumah. Mereka. Bernyanyi bersama. Sedangkan pandangan gali. Tertuju kepada arah pohon besar. Yang berada tepat. Di depan tendanya. Dia. Melihat ada sosok kakek tua. Yang waktu itu lagi. Sosok kakek tua itu. Menatap ke arah tenda. Mereka. Dengan tajam. Sosok kakek tua itu. Seperti melambai-lambaikan tangannya. Ke arah gali. Seakan. Menyuruh gali menghampiri. Ke arahnya. Dan entah mengapa. Pandangan gali. Seperti sudah ditutup oleh makhluk itu. Dia. Pergi ke arah kakek tua itu. Dan ingin menghampirinya. Untungnya. Tiba-tiba saja bayu. Mencegat gali. Dengan menempuk pundaknya. Dari belakang. Wui. Mau kemana kamu lih. Tanya bayu. Astagfirullah. Seketika. Gali mulai tersadar. Dan saat menatap kembali ke arah kakek tua itu. Dia sudah tidak ada. Dan menghilang. Entah kemana. Mau kemana kamu. Makanya. Jangan melamun. Ucap bayu. Entah. Tiba-tiba. Tunggu bergerak dengan sendirinya. Tanpa sadar. Jawabnya. Banyak-banyak doa disini. Ucap bayu. Gali. Mengagukan kepalanya. Bertanda. Dia mengerti. Apa yang telah diucapkan oleh bayu. Hai guys. Masakannya sudah matang. Mari kita makan malam. Ucap citra. Asih. Ucap ardi. Mereka semua makan malam bersama. Dengan keheningan malam. Di depan mereka. Juga menyalakan api unggur. Sebagai penghangat mereka di puncak. Hargo Dumila. Setelah selesai makan malam. Mereka. Saling benceng krama. Dengan menyerput kopi hangat. Yang sudah dibuat. Sekitar pukul delapan malam. Keadaan puncak Hargo Dumila. Sudah sangat sepi sekali. Seluruh pendaki. Sudah masuk. Kedalam tendanya masing-masing. Akhirnya. Mereka pun ikut masuk kedalam. Untuk tidur sebentar. Untuk melanjutkan. Perjalanan turun. Dari puncak. Sekitar pukul 12 malam. Namun. Saat Sethi dan Citra. Masuk kedalam tenda. Dia melihat. Seperti ada bayangan. Dari depan tendanya. Kala itu. Yang ada di dalam pikirannya Sethi. Bayangan itu. Salah satu teman laki-laki dari mereka. Karena penasaran. Sethi pun. Akhirnya mengintip. Dari pintu tendanya. Dan ternyata. Sosok bayang itu adalah sosok kuntilanak. Yang berambut panjang. Menggunakan pakaian putih lusuh. Sedang menatap ke arah tendanya Sethi. Dan Citra. Tetapannya sangat mengerikan. Dengan seluruh wajahnya. Yang penuh darah. Dan nanah. Sontak. Sethi terkejut. Dibuatnya. Dia. Menutup kembali pintu tendanya. Dan masuk ke dalam. Ada apa Seth? Tanya Sethi. Ada sosok kuntilanak. Yang waktu itu aku lihat di atas pohon. Dia di depan tenda kita. Ucapnya. Citra. Mengganggu tangannya Sethi kuat-kuat. Karena takut. Mendengar. Apa yang dikatakan oleh Sethi. Sudah. Kita berdoa saja. Yang penting. Dia tidak mengganggu kita. Kata Sethi. Sedangkan tendanya laki-laki. Gali. Melihat. Ada banyak bayangan. Yang mengelilingi. Sekitar tendanya. Membuat tendanya. Menjadi gelap. Karena penasaran. Gali dan Bayu. Membuka pintu tendanya. Untuk melihat. Betapa terkejutnya mereka. Tendanya. Dikelilingi oleh sosok kakek tua. Yang dilihat oleh Gali. Dengan jumlah banyak. Sekitar 10 sosok. Semuanya. Nampak sama persis. Dari pakaian. Bahkan tongkat. Yang dipakainya. Tetapannya. Yang tidak mengenakan. Menghadap ke arah tendanya mereka. Kali ini. Bayu juga melihat sosok itu. Dengan mata kepalanya sendiri. Gali dan Bayu. Kembali menutup pintu tendanya. Dan masuk ke dalam. Ada apa di depan. Tanya Ardi. Sudah. Kamu tidak perlu tahu. Yang penting. Kita berdoa saja. Sama-sama. Ucap Bayu. Kemudian. Mereka berdoa bersama. Dengan duduk melengkar. Dan saling bergenggaman tangan. Berharap. Perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seti dan Sitra. Mendengar suara kera. Yang saling bersautan. Di depan tendanya. Namun. Sosok kera itu. Berbedan seperti manusia. Namun. Tubuhnya berbulu. Dan wajahnya. Juga persis. Seperti kera. Sosok kera itu. Perlahan-lahan. Mulai mendekat ke arah tendanya. Seti dan Sitra. Semakin dekat. Dekat. Dan dekat. Membuat Seti. Seketika pingsan. Karena terkejut. Seti. Set. Bangun Set. Teriak Sitra. Tendanya keempat laki-laki. Yang bersebelahan. Dengan tendanya perempuan. Mereka. Mendengar teriakan Sitra. Sontak. Mereka keluar dari tenda. Untuk melihat. Apa yang sebenarnya telah terjadi. Waktu. Sudah menunjukkan. Sekitar pukul 10 malam. Mereka. Menghampiri. Ke arah tendanya perempuan. Dan. Entah kemana. Perginya. Sosok-sosok tadi. Yang mengelilingi. Tendanya mereka. Ada apa Cit. Seti kenapa? Tanya Galih. Seti. Pengisan barusan. Aku takut. Dia kenapa-napa? Ucap Sitra. Terbata-bata. Udah tenang. Kita baca doa saja. Coba. Kamu olesin minyak kayu putih. Pada hidung Seti. Ucap Bayu. Sitra pun. Mengolesi minyak kayu putih. Kepada Seti. Seti. Belum saja. Tersadarkan diri. Seti. Mengeluarkan air matanya. Dari pojok matanya. Yang mengalir. Dan tiba-tiba. Tiba-tiba. Seti menyinden. Dan terbangun. Dengan matanya yang melotot. Dia. Sepertinya sedang kesorupan. Membuat semua teman-temannya kaget. Sekaligus. Takut dibuatnya. Suaranya. Sangat merdu. Dia. Menyinden. Dengan kepalanya. Yang dilenggok-lenggokkan. Seperti penari. Tangannya juga. Ikut menari. Set. Sadar Set. Teriak Sitra. Pergi kalian. Dari sini. Ucap sosok. Yang ada di dalam dirinya Seti. Ayo kita berdoa sama-sama. Dengan khusyuk. Ucap Galih. Galih. Bayu. Daniel. Ardi. Dan Sitra. Membacakan ayat kursi. Hingga beberapa kali. Dan. Bacaan ayat kursi yang ketujuh kalinya. Akhirnya. Seti ambur pingsan kembali. Beberapa saat kemudian. Seti. Sudah sadar. Dan sosoknya ada di dalam diri Seti. Sudah keluar. Suasananya. Semakin mencekam. Dengan angin kencang. Yang berhembusan. Seakan. Ingin merobohkan tenda mereka. Karena takut. Mereka. Bergumul berenam. Duduk melengkar. Di tendanya Seti dan Sitra. Terdengar. Suara-suara aneh. Dari depan tendanya mereka. Dan mereka. Juga merasa. Seperti ada yang mengawasi. Dari depan tendanya mereka. Gimana ini? Apa kita turun saja sekarang? Sepertinya. Penghoni sini merasa terganggu. Kedatangan kita. Ucap Bayu. Iya. Aku juga takut. Ayo kita pulang saja. Jawab Ardi. Akhirnya. Mereka semua sepakat. Untuk membereskan tenda. Dan mengemasi barang-barang. Untuk pergi dari tempat itu. Saat keempat laki-laki itu. Kembali ke tendanya. Untuk mengemasi. Barang-barang. Tiba-tiba saja. Semua pakaian mereka. Yang ada di dalam tenda. Sudah berantakan acak-acakan. Padahal. Tadi sebelum mereka pergi. Ke tendanya Seti. Dan Sitra. Masih tertata rapih. Suara-suara kera dan harimau. Yang mengaum. Terdengar jelas. Di tengahnya mereka masing-masing. Tiba-tiba. Ada hembusan angin. Yang membuat mereka. Merinding seketika. Saat sedang merapikan tendanya. Seti. Melihat ada sosok kuntilanak. Sedang mengawasi. Dan menatap. Ke arah tendanya. Astagfirullah. Ucap Seti. Kenapa Set? Tanya Sitra. Gak apa-apa. Udah cepat. Kita beres-beresnya. Jawab Seti. Setelah semuanya selesai. Merapikan tendanya. Mereka. Langsung pergi. Turun dari puncak. Harga Dumilah. Sudah siap semuanya. Ayo kita pulang. Bismillah. Ucap Bayu. Waktu. Sudah menunjukkan. Pukul 11 malam. Mereka. Pulang lebih awal. Dari apa. Yang sudah direncanakan. Untuk pulang pukul 12 malam. Saat perjalanan pulang. Jalanan yang dilaluinya. Cukup mengerikan. Karena. Jalannya turun. Jadi. Mereka harus berhati-hati. Karena. Kalau tidak bisa jatuh. Singkat cerita. Di tengah perjalanan pulang. Mereka merasa. Seperti ada. Yang mengawasi dari belakang. Dan berbagai arah. Di dalam hutan itu. Tiba-tiba. Galih melihat. Ada sosok kakek tua itu lagi. Kali ini. Dia menatap Galih. Dengan tersenyum. Kepada Galih. Kenapa kakek itu tiba-tiba tersenyum ke aku. Ucapnya. Dalam hati. Namun. Galih tidak terlalu menghiraukan. Kakek tua itu. Dia. Fokus berjalan. Mereka semua. Mempercepat langkah kakinya. Karena takut. Dan ingin cepat-cepat sampai. Di best campos 1. Langkah mereka. Tiba-tiba terhenti. Loh. Kenapa berhenti bay. Tanya Seti. Lihat tuh. Ada harimau loreng. Menatap tajam ke arah kita. Ucap bayu. Harimau itu. Berdiri. Tepat menghalangi jalan. Yang akan mereka lalui. Beberapa saat kemudian. Harimau itu. Pergi. Ke arah kanan hutan. Setelah harimau itu pergi. Mereka. Melanjutkan kembali. Perjalanannya. Tiba-tiba saja. Mereka dihadang. Dengan dua jalan. Sedangkan Gali. Daniel dan Ardi. Mereka. Sudah tertinggal jauh. Di belakang. Perasaan. Dari tadi mereka selalu baris. Bersama-sama. Kali ini. Hanya Bayu. Seti. Dan Citra. Yang sudah berjalan lebih dulu. Bayu bingung. Harus memilih jalan kanan. Atau kiri. Padahal. Waktu mereka berangkat. Jalanan. Yang dilaluinya itu. Lurus-lurus saja. Loh. Kok ada dua jalan gini. Emangnya. Tadi ada dua jalan gini ya. Tanya Bayu. Iya ya. Anak banget. Sudah. Kita menunggu saja disini. Sambil nunggu rombongan yang lain. Nanti kita ikut mereka. Lewat jalan mana. Sekalian nunggu galih. Daniel dan Ardi. Ucap Citra. Akhirnya. Mereka duduk. Beristirahat. Di bawah pohon besar. Sambil menunggu rekanya. Tiba-tiba. Bayu. Seti. Dan Citra tertidur. Dengan sendirinya. Dan saat mereka bangun. Mereka sudah tidak melihat. Kedua jalan. Seperti tadi yang mereka lihat. Ini sungguh aneh. Kemudian. Mereka meneruskan perjalanannya. Lewat jalan. Yang sudah kembali seperti semula. Sedangkan galih. Ardi dan Daniel. Terhenti sejenak. Karena. Terkejut. Melihat di hadapannya. Ada sebuah jurang. Kenapa nih. Kok berhenti. Tanya Daniel. Lihat tuh. Depan gue. Ada jurang. Masa iya. Gue harus jalan. Ucap galih. Jurang. Mana ada jurang. Jawab Daniel. Sudah sini. Kamu ikut saja. Ikuti arah senter ini. Tidak ada jurang. Ucap Daniel. Ih. Takut-takut loh. Timpal Ardi. Bayu. Citra. Dan Seti. Mereka. Sudah sampai. Di pos 2. Sedangkan yang lainnya. Masih berada di pos 4. Mereka. Menunggu. Kedatangan yang lain. Di pos 2. Namun. Sudah setengah jam. Mereka tidak datang-datang juga. Akhirnya. Mereka melanjutkan perjalanannya. Menuju ke pos 1. Saat menuju ke pos 3. Tiba-tiba saja. Galih terjatuh. Menggelinding ke bawah. Sejauh 3 meter. Wah. Lo kenapa. Malah main seluncuran sih. Canda Daniel. Tiba-tiba. Galih ditolong. Oleh kakek-kakek tua. Yang mistis itu. Seketika. Galih langsung melepaskan tangannya. Pada kakek tua itu. Kali ini. Daniel yang jalan. Lebih dulu. Diikuti Ardi. Dan Galih. Daniel. Tiba-tiba saja terjatuh. Sama. Seperti yang dialami oleh Galih. Wah. Lo sengaja dorong gue ya. Lo pasti marah kan. Tadi gue cek. Ucap Daniel. Apaan sih. Dari tadi. Gue ngobrol sama Ardi kok. Lohnya aja yang pengen atraksi. Jawab Galih. Iya Neil. Dari tadi. Galih ngobrol sama gue. Timpal Ardi. Dan Neil. Meringis kesakitan. Menahan kakinya. Yang terkilir. Aw. Aduh. Rintihnya. Lo kenapa. Sakit beneran Neil. Tanya Galih. Ya iyalah. Masih nanya. Jawabnya kesal. Ya kan kirain lo hanya pura-pura saja. Kan lo suka bercanda. Ucap Galih. Udah cepat bantuin gue. Ucap Daniel. Kakinya Daniel. Menjadi terkilir. Dia. Dibantu. Dan dipapak oleh Galih dan Ardi. Mereka. Berjalan. Lebih pelan. Dari sebelumnya. Sedangkan Bayu. Sethi dan Citra. Mereka. Sudah sampai. Di pos satu. Mereka. Menunggu di sana. Sambil beristirahat. Sekitar tiga jam. Akhirnya. Galih. Ardi dan Daniel. Datang juga. Ke pos satu. Eh. Kalian lama banget sih. Kenapa. Tadi gak bareng. Tanya Bayu. Lihat nih. Kaki Daniel terkilir. Jadi. Ya. Kita jalannya kayak keong. Jawab Galih. Sesampainya. Di pos satu. Mereka. Beristirahat. Cukup lama. Dan saling bencangkrama. Dengan penjaga pos satu. Kata penjaga pos. Yang kebetulan. Memiliki indra kananam. Sama. Seperti dengan Sethi. Dan dia. Juga memiliki ilmu. Seperti orang pintar. Menurutnya. Sosok kakek tua itu. Tidak suka. Dengan kedatangan mereka. Karena. Salah satu dari mereka. Ada yang berkata kotor. Tidak suka. Kalau ada orang. Yang membuang sampah sembarangan. Di tempatnya. Memang. Saat mereka sedang makan buah apel. Dan beberapa cemilan ringan. Daniel. Membuang sampah sembarangan. Kata penjaga pos satu juga. Mereka tidak suka. Dengan kedatangan Sethi. Karena. Dia merupakan keturunan leluhur. Musuh mereka. Jadi. Mereka merasuki Sethi. Harimu loreng. Yang menatapnya tajam. Ke arah Sethi itu. Musuh bebuyutan. Dari leluhur buyutnya Sethi. Yang dulunya. Memiliki ilmu hitam. Sedangkan dengan Gali. Yang melihat jurang itu. Pandangan Gali. Saat itu ditutup. Oleh sosok. Yang ada di sana. Dia. Ingin mencelakai Gali. Karena. Dia sering melamun. Saat dipuncak. Dan. Saat Daniel menyuruh Gali. Dan Ardi. Mengikutinya pergi. Ke arah senter. Yang diarahkannya itu. Ternyata. Dia melihat. Ada sosok anak kecil. Yang entah dari mana datangnya. Sosok anak kecil itu. Melambaikan tangannya. Ke arah Daniel. Untuk ikut. Dengan anak kecil itu. Untungnya. Mereka tidak disesatkan. Oleh anak kecil itu. Dan bisa menemukan jalan pulang kembali. Seti. Juga menceritakan. Saat dia. Sedang buang air kecil. Dengan Sitra. Melihat pemukiman. Dan ada pasar. Ternyata. Itu bukan pemukiman. Namun. Beberapa damar obor. Yang berjumlah banyak. Dari alam goib. Yang sedang mengelar pesta. Sedangkan. Saat Seti melihat. Ada pasar. Dan rombongan tenda lain. Kala itu. Seti dan Sitra. Dibawa. Oleh bangsa Jin. Yang ada di sana. Sebenarnya. Mereka akan dijadikan tumbal. Oleh bangsa Jin itu. Untungnya. Mereka berdoa. Dengan khusyuknya. Mengenai pasar. Yang pernah Seti dan Sitra lihat. Itu. Adalah pasar goib. Yang ada di tempat tersebut. Sosok kuntilanak. Yang selalu mengikuti Seti. Dan merasuki Seti ini. Adalah sosok pesinden. Jadi. Dia merasuki. Kedalam dirinya. Dengan menyinden. Serta. Memberitahu. Kepada mereka. Untuk pergi. Dari tempat itu. Karena. Sosok kuntilanak ini marah. Soalnya. Mereka bernyanyi. Di tempatnya. Dengan berisik. Disini. Memang seperti itu mas. Mereka akan mengganggu. Kalau mereka merasa terganggu. Ucap penjaga. Oh iya iya pak. Ini. Buat pelajaran kita semua. Selama mendaki gunung lawu. Ucap galih. Setelah dua jam. Mereka beristirahat. Di bedskamp. Dan kakinya Daniel. Yang terkirir. Sudah dipijat. Oleh penjaga pos satu. Mereka. Berpamitan untuk segera pulang. Pak. Kami pulang dulu ya. Makasih pak. Sampai bertemu kembali. Ucap bayu. Iya pak. Makasih ya pak. Ucap semuanya. Penjaga pos satu itu. Hanya menganggup. Dan tersenyum ramah. Kepada mereka. Sekitar pukul sembilan pagi. Mereka. Baru pulang. Dengan menggunakan sepeda motornya. Yang dititipkan. Di parkiran. Singkat cerita. Semuanya sudah kembali. Ke rumahnya masing-masing. Dan Gali. Juga sudah kembali bekerja. Namun. Baru beberapa hari. Gali bekerja. Tiba-tiba. Sakit. Dia. Juga sering teriak-teriak sendiri. Di rumahnya. Membuat orang tuanya takut. Akhirnya. Dia dibawa. Ke salah satu orang pintar. Untuk mengobati Gali. Ternyata. Gali selama ini. Ditampeli. Oleh sosok kakek tua. Yang ada di gunung lau. Kakek itu. Masih marah. Kepada Gali. Karena. Dia pernah berbicara kotor. Akhirnya. Setelah diobati. Oleh orang pintar. Yang ada di desanya. Gali. Sudah kembali seperti semula. Sedangkan Sethi. Dia menjadi sering kesorupan. Di rumahnya. Dia. Dia juga suka menyindian sendiri. Dan menari-nari. Tetapi. Dia juga sudah sembuh. Diobati. Oleh orang pintar. Aka tetapi. Sekarang. Dia. Lebih sering diam. Dan merenung. Di kamarnya. Semua ini. Menjadi pelajaran. Buat mereka. Dan kita semua. Kalau dimanapun. Kita berada. Untuk selalu berdoa. Dan menjaga lisan kita. Dan patuhi. Apa yang ada. Di sebuah tempat. Jangan buang sampah sembarangan. Itulah sebuah kisah dari An Laila. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Bersama saya Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.